Kejaksaan Negeri Palembang Terdiri dari telepon genggam dan laptop Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil ungkap pada Januari dan Mei 2019 Ditemui usai acara Kasih Barang Bukti Kejari Sumatera Selatan Pimpin Suhendra mengatakan Pemusnahan barang bukti ini memang telah berkekekuatan hukum tetap Karena ini sudah ada putusan dari pengadilan Negeri Palembang Bahwasannya barang bukti berupa minuman keras Berkadang alkohol sekitar 40% Dilapas untuk dimusnahkan Terkait handphone juga putusan seperti itu Sudah kita lalui proses persidangan Hakim memutuskan bahwasannya Barang bukti yang kita saksikan di depan ini Harus dimusnahkan Sementara itu Kasih Penindakan dan Penyidikan Beacukai Palembang Ahmad Nurhudi mengatakan Barang sitaan yang dimusnahkan Kejari ini merupakan hasil ungkap anggotanya Januari 2019 Sudah lakukan penyidikan Sudah diserahkan kejaksaan Dan sudah mendapat putusan dari pengadilan dan perkekuatan hukum tetap Sementara yang HP dan laptop itu tangkapan kita bulan Juni 2019 Sudah melalui persidangan juga Dan perkekuatan hukum tetap Dengan putusan dimusnahkan WELIAF Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!